Siswa sekolah dasar negeri Mojoroto, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto terpaksa belajar di gedung dan bekas rumah dinas kepala sekolah. Sudah dua tahun siswa belajar di ruang kelas dengan kondisi yang tidak layak. Melbu tahun ajaran anyar, puluhan murid SD negeri Mojoroto, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang kutunik untuk fasilitas pendidikan yang pokro, yang nyaman tiba ke keturutan. Gedung sekolah SD negeri Mojoroto, Kecamatan Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, yang ada ruangan kelas yang ambro. Puluhan murid ini kebekso sinau yang kudang, yang capete omah dinas ke pola sekolah, yang disulap dari ruang kelas. Kami murid kelas seluruh, lalu papat 6, kebekso sinau bareng dalam ruang kelas yang cuma dibatasi papan kayu. Kondisi ini, wis melaku saat suini rung tahun, polai ruang kelas utama ambro, bareng sama esak ini, turun ditandani pihak sing onok kaitani. Jadi setio Heri Susanto, guru SD negeri Mojoroto, kurangi fasilitas pendidikan ini, gak cuma dirasaknya para guru, tapi dirasaknya puluhan murid, yang ngaku gak isok konsentrasi pas diwulang. Bareng kak pokro, fasilitas SD negeri Mojoroto ini, para guru bareng murid ngarep, pemerintah khususnya dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan ngono-nodan dan tantan, mari bangun gedung sing ambruk, cek poro murid isok sinau membang. Aminuddin Ilham, JTV Aminuddin Ilham, JTV Aminuddin Ilham, JTV